Halo Assalamualaikum, saat ini kita akan membuat kultur jaringan tanaman pisang yaitu pengambilan eksplan, sterilisasi eksplan dan penanaman di media agar. Untuk itu kita lihat videonya, yang pertama kita siapkan anakan fontisang ukuran 1 meteran ya, kita kupas sedikit-sedikit, satu pelepah, satu pelepah perlapis dan perlapis saja, santui jangan terburu-buru. Nanti kalau memotong yang kebanyakan, yang kepotong malah titik tumbuhnya, terus dikecingi sedikit, terus jangan di skip ya, nanti jadi gagal paham kalau di skip-skip, karena setiap menit ada tahap-tahapannya. Sampai kecil sampai ukuran seibu jari. Kira-kira saja sih ukurannya, jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga. Nah setelah itu kita cuci dengan deterjen. Siapkan dulu deterjennya, larutkan di air. Nah kita cuci dan masukkan deterjennya sebentar, direndam, langsung dikeluarkan ya. Nanti kita sikat-sikat pakai sikat gigi. Sampai bersih, sampai putih, sampai kotorannya hilang, tanahnya hilang. Setelah itu kita siapkan fungisida dan bakterisida. Untuk dosisnya sesuai merek ya. Pakai merek apa saja bisa, yang penting fungisida dan bakterisida. Kita rendam selama 7 jam semalaman lah. Kita rendam selama 7 jam dan kita akan lanjut ke lab atau di laminar air flow. Sebelum masuk ke laminar air flow harus dicuci dengan alkohol. Nah ini alatnya kita siapkan, kita buka. Ini alat sudah disterilisasi dengan autocluck ya. Ini pinset dan pisau bedah, pisau belah. Yang steril kita ambil, jangan ambil ujungnya. Jangan pegang ujungnya, tapi pangkalnya. Dan masukkan di alkohol 70%. Selanjutnya kita pasang mata pisaunya. Mata pisau yang steril dibuka di dalam laminar air flow. Pasang udah, kita masukkan lagi ke alkohol 70%. Setelah itu, petridis yang steril juga. Nah, kita buka. Nah ini cara bukanya ya, dilihat ya. Jangan sampai menyentuh bibir petridis. Kita pegang di punggung bawahnya. Tuh, lihat. Tidak menentuh bibirnya. Nah, gitu. Nah. Setelah itu, kita keluarkan eksplank yang sudah direndam tujuh jam kemarin. Nah, alat yang mau digunakan harus dibakar dulu di spirtus ya. Nah, kita belak satu lapis untuk menghilangkan fungisida dan bakterisida yang menempel. Kita buka satu lapis aja. Nah, setelah itu, bilas dengan air steril atau aquades. Sebentar aja. Bojok, sebentar. Punggisida dan bakterisida yang ada sudah menempel lagi. Nah, setelah itu, kita rendam di H2O2 atau hidrogen peroxid. Dan digojok selama 30 menit. Gojok terus. Tidak boleh berhenti ya. Manual aja gojoknya. Kalau boleh ya pakai penggojok. Alat penggojok. Kalau nggak ada, kita gojok manual. Nah, setelah itu, kita tutup. Kita gojok. Lebih baik dibungkus plastik. Nah, kayak gini. Biar H2O2-nya tidak mengenai tangan. Karena agak berbahaya. Kita gojok 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kita keluarkan semuanya. Dan dikupas satu lapis lagi. Satu lapis aja ya. Nah, itu masih bereaksi tuh. Menggelembung-gelembung. Nah, kita kupas satu lapis aja. Setelah itu. Dibilas lagi di aquades atau air steril. Bilas di air steril aquades. Sebentar saja untuk menghilangkan H2O2 yang masih menempel. Setelah itu, kita pindah di larutan klorok. Dengan konsentrasi 30%. Sebenarnya baiklin bisa. Lautan klorok. Bisa sebenarnya lautan klorok. Lautan klorok lain. Bisa diganti dengan baiklin. Digojok selama 30 menit juga. Setelah itu, kita pindah langsung. Tidak perlu dikupas. Kita langsung pindah ke baiklin konsentrasi 20%. Digojok selama 20 menit. Alat yang setelah digunakan atau mau digunakan harus dibakar di lampu bungsi. Setelah itu, kita tutup. Merapat ya nipunya. Wih, kamu lagi pakai plastik web. Kita gojok selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita pindah lagi di larutan klorok 10%. Digojok selama 10 menit Dan ini excellent tidak dikepas ya Langsung dipindah saja Ini dilaksanakan harus di laminar air flow Atau NKAS juga bisa Kita kocok 10 menit Setelah 10 menit kita bilas dengan aquades Dengan air steril Bojok sebentar Nah setelah itu Alat yang tadi kita ganti semua yang baru Karena ini pengambilan titik tumbuh yang steril Jadi semua alat harus steril Dari pisau Mata pisau Pinset Dan Petri disknya harus diganti yang baru Kita sudah kita ganti Semuanya Petri disknya juga Kita ulangi lagi Cara mengambil petri disk Tidak boleh menyentuh bibir petri disk Memasang mata pisau Memasang mata pisau Memasang Slep Yang sudah dibilas dengan aquades Langsung kita ambil Kupas sampai kecil Kita ambil titik tumbuhnya Ini pengupasan pelan-pelan ya Sedikit demi sedikit Satu lapis per lapis Jangan sampai kepotong titik tumbuhnya Karena ini titik tumbuhnya kecil banget Kita buka lapis per lapis Jangan di skip Lihat Benar-benar Ini cara mengambil titik tumbuh yang steril Semakin kecil Kita mengambil titik tumbuhnya Itu semakin steril Dan semakin tidak terkontaminasi Itu Tempatnya juga guys Pelan-pelan aja Sedikit demi sedikit aja Lepas terus pelan-pelan Nanti sampai kecil Seperti kayak stupa Stupa candi gitu Lepas terus Sampai yang terkecil Itu masih Dibuka sekali lagi Hati-hati Jangan sampai titik tumbuhnya yang kepotong Pelan-pelan saja Pelan-pelan Nah Ini dia Sudah Setelah itu Kita masukkan Disiapkan Larutan Betadine 5% Saja Betadine tuangkan Dan Masukkan Akuades Nah kita siapkan Media agarnya Media MS Dengan Cat pengatur tumbuh BAP Terima kasih Alat yang digunakan Harus dibakar dulu Botolnya Kita Kita Sebentar saja Dan siap untuk ditanam Ini Selep Dibakar Sudah Sudah setelah itu botolnya harus dibakar ngulut botolnya dubir botolnya bakar tutupnya juga dibakar sebentar biar ada virus-virus atau bakteri mati kita tutup dan ditutup dengan plastik wrap dua lapis atau tiga lapis nah jadi deh kita tunggu selama dua minggu sampai tiga minggu kalau sudah ada jamur kita beri gagal kalau dia selama tiga minggu sudah tumbuh membesar berhasil dan nanti akan dipotong nah untuk selanjutnya tunggu video selanjutnya ya jangan lupa like komen dan subscribe subscribe Terima kasih.